Bayer Mujen dipermalukan tim papan bawah, sementara itu Magister City ingin gagalkan transfer kilihan BAPE ke Real Madrid, semaksa lengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertandingan Liga Inggris, match week ke-25 Liga Inggris kembali digelar pada minggu waktu setempat. Laga Silvit versus Brighton digelar lebih dulu di Stadion Bramalane, meski berstatus tim tamu, Brighton menang telak dengan skor 5-0. Setelah itu, Magister United bertandang ke markas lalu tahun-tahun di Stadion Canil World Road. Setan Merah sudah unggul 2 gol di 7 menit pertama pertandingan. Laga pun berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk MU. Berkat hasil ini, Magister United semakin dekat dengan posisi 4 besar kelasmen. Hasil pertandingan Liga Spanyol Real Madrid menghiasi kiprahnya di pekan ke-25 Liga Spanyol dengan hasil imbang 1-1 kontra Rayo Falecano. Meskipun hanya meraih 1 poin, Real Madrid masih memimpin kelasmen Liga Spanyol dengan torehan 62 angka. Sementara itu, Barcelona memepet Girona di kelasmen berkat kemenangan dramatis 2-1 atas El Tafigo. Girona sendiri baru akan melakoni jurnada ke-25 dengan bertandang ke markas atletik Bilbao pada awal pekan ini. Hasil pertandingan Liga Italia Hasil pertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke markas Frosinone pada Girona ke-25 Liga Italia. Sempat mendapat pekan perlawanan ketat dari tuan rumah. Remah pada hasil mengakhiri laga dengan skor 3-0. Sementara itu, Girona ke-25 ditutup dengan laga Monza versus AC Milan. Bermain dengan 10 pemain di bawah kedua akibat kartu berah Duka Jovic. AC Milan harus tumbang dengan skor akhir 2-4 di markas Monza. Bayer Mujen dipermalukan tim papan bawah. Akibat kemarin adalah hari yang tragis bagi Bayer Mujen. Mereka mengalami kekalan memalukan saat bertandang ke markas VFL Bocium di pekan ke-22 Bundesliga. Herigen dan kawan-kawan takluk dengan skor 2-3. Untuk kali pertama dalam 9 tahun, Bayer Mujen menderita 3 kekalan beruntun. Sebelum dipukul Bocium pekan ini, mereka digilas Leverkusen 0-3 dan Lazio 0-1. Alhasil, posisi Thomas Tuchel kini semakin terancam. Magister City ingin gagalkan transfer Kylian Bape ke Real Madrid. Real Madrid hampir dipastikan akan mendapatkan jasa Kylian Bape pada musim panas 2024 ini. Pasalnya, penyerang asal Perancis itu sudah sepakat untuk angkat kaki dari Paris dengan status bebas transfer. Namun, dilansir C.D. Nasser, Manchester City juga tertarik mendatangkan Bape pada musim panas. Maka The Citizen diklaim sudah melakukan pembicaraan dengan agen Bape dan bersedia memenuhi tuntutan sang pemain. David De Gea digabarkan segera dapat klub baru. Sudah setengah musim setelah dilepas Manchester United, De Gea tak kunjung mendapatkan klub baru. Pada bursa transfer bulan Januari lalu, dia sempat dikaitkan dengan Nottingham Forest dan Newcastle United. Namun, kini keeper berusia 33 tahun itu dikabarkan akan segera mendapatkan klub baru. Dilansir oleh Daily Mail, David De Gea berpeluang menuju Atletico Madrid atau Real Madrid dengan status bebas transfer. Victor Roseman terancam absen saat Napoli hadapi Barcelona. Victor Roseman dikitaui sudah kembali ke markas latihan Napoli setelah Piala Afrika berakhir. Namun, sambung berbelum tentu tersedia dalam laga kontra Barcelona di lag pertama babak 16 besar di Gea Champion. Dalam sesi konferensi Paris, pelatih Walter Mazzari menyampaikan bahwa asimen belum siap tampil di laga tengah pekan nanti. Ia menilai bahwa kondisi sang striker belum sepenuhnya fit, sehingga berpotensi cedera. Dua tim Arab Saudi siap bersaing untuk datangkan rapinya. Di musim ini, posisi rapinya di skuad utama Barcelona mulai terancam. Ia kalah bersaing dengan Victor Reque dan Lamine Yamal. Penyerang asal Brazil itu juga kerap kali mengalami cedera berkepanjangan. Kini dilansir dari gol, potensi rapinya meninggalkan Barcelona terbuka lebar. Dua tim Arab Saudi, Al-Hilal dan Al-Nasser telah memperlihatkan ketertarikan untuk mendatangkan rapinya di bursa transfer musim panas. Header Militao berpeluang comeback di Liga Champion. Header Militao mengalami cedera ACL di laga pembuka Liga Spanyol pada awal musim ini. Setelah absen cukup lama, sang baik dikabarkan sudah menjalani latihan individu di markas klub dalam beberapa pekan terakhir. Jika semuanya perjalan lancar, Militao bisa tampil di perempat final Liga Champion pada awal April jika Madrid melaju ke babak berikutnya. Kos Blankos sendiri mengalahkan RB Leipzig 1-0 di lag pertama babak 16 besar. CEO Bayer Mujan Garansi Posisi Thomas Tuchel Bayer Mujan harus menyerah 2-3 saat bertandang ke markas Bocum dalam lanjutan Buda Seriga. Ini menjadi kegalahan ketiga beruntun setelah sebelumnya disikat 0-3 oleh Bayer Leverkusen dan Geok 0-1 melawan Lazio. Serangkaian penampilan mengecewakan itu membuat nasib Tuchel dalam sorotan. Namun, CEO Bayer Mujan, Jan Christian Dresen mengatakan bahwa posisi Thomas Tuchel di kursi kepelatihan saat ini masih aman. Korea Selatan didesak tidak mainkan Lee Kang-in lagi Ribut-ribut yang terjadi di skuad timnas Korea Selatan membuat Lee Kang-in dikecam. Menurut laporan Korea Herald, ada petisi yang meminta Lee Kang-in di joret selama dari timnas. Sikapnya yang dalam tim disebut tidak baik. Sebelumnya Lee Kang-in dilaporkan terlibat keributan dengan Son Hyung-min. Kemen itu terjadi sebelum melanggar semifinal Piala Asia 2023 melawan Jordania. Son bahkan sampai mengalami cedera pada jarinya akibat keributan itu. Chargen Klopp tak tertarik lati timnas Jerman Chargen Klopp telah mengumumkan keperjainya dari Liverpool pada akhir musim nanti. Dari situ, muncul beragam spekulasi soal mahasiswa depan Klopp. Federasi sepak bola Jerman diklaim tertarik menjadikan Klopp sebagai pelatih timnas. Namun menurut laporan Football Insider, sang pelatih tak tertarik menukangi timnas Jerman. Chargen Klopp disebut lebih suka melatih salah satu dari dua klub raksasa La Liga. Jika tidak Real Madrid, ia ingin melatih Barcelona. Rasmus Wajilun Cetak Sejarah di Premier League Rasmus Wajilun membuat sejarah di Premier League ketika dua golnya membawa Manchester United mengalahkan Lutantown. Dalam seropta, Wajilun menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam enam laga Premier League berturut-turut. Striker asal Denmark itu melakukannya pada usia 21 tahun 14 hari. Rasmus Wajilun telah melampaui rekor sebelumnya yang dibuat ke ledang Manchester United, Joe Willock ketika ia berusia 21 tahun 272 hari. Gantikan Bappe, PAG berniat rekrut Marcus Rashford. PAG tampaknya sudah siap merelakan kilian Bappe pergi di bursa transform musim panas mendatang. Menurut laporan The Times, PAG mulai mengincar striker Manchester United, Marcus Rashford, sebagai pengganti kilian Bappe. Menurut laporan itu, Luis Ocampos selaku direktur olahraga PAG adalah penggemar berat Rashford. Di sisi lain, manajemen PAG menilai bahwa pemain asal Inggris itu adalah sosok yang ideal sebagai pengganti Mbappe. PAG sendiri harus menyiapkan dana besar karena Rashford masih terikat kontrak di MU hingga Juni 2028. Adrian Rapiot tegaskan Juventus harus perjuangkan posisi kedua. Adrian Rapiot mengakui bahwa Juventus tampil gegabah ketika menghadapi Hellas Verona yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Kini ia meregaskan bahwa timnya perlu mempertahankan tepang kedua di kelas main sementara Serie A. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa Juventus sudah merelakan trofi skuditu kepada Inter Milan. Jika menedik posisi di kelas main, Juventus memang berjarak 9 angka dari Inter Milan yang masih menyimpan 1 pertandingan. Real Madrid terus memantau akraf hakimi di PSG. Real Madrid diklaim telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Kedian Mbappe untuk bergabung di musim paras 2024. Meski demikian, El Real masih memburu pemain lain di sejumlah posisi, termasuk di posisi back kanan. Menurut laporan Spurzon, beberapa nama telah masuk di laftar incaran, termasuk akraf hakimi. Di sisi lain, hakimi diklaim ingin meninggalkan PSG secepat mungkin dan tidak ingin memperpanjang kontraknya yang habis di 2026. Juventus persilakan Federico Cesa angkat kaki Juventus sedang mempertimbangkan maksirpan Federico Cesa. Pasalnya kontrak sanggungin akan berakhir pada tahun depan, meski begitu kedua belah pihak tak kunjung menemukan kesepakatan baru terkait perpanjangan kontrak. Jadi dilansir oleh Tutosport bahwa Liverpool berminat mengajukan tawaran di musim panas untuk mulai era pasca jargen klop. Juventus sendiri siap melepas Federico Cesa jika mendapatkan tawaran yang sesuai di akhir musim. Menang susah payah Eric Ten Hag soroti finishing 2 bintang MU. Manchester United sukses meraih hasil positif usai melawat ke markas Luton Town dalam laga lanjutan pekan ke-25 Premier League. Bermain di Ganyward Road, Setan Merah menang 2-1, namun MU dibuat bekerja keras di laga ini. Sosial laga, Eric Ten Hag mengaku frustasi meski Manchester United berhasil mencuri poin di markas Luton. Sang pelatih menyoroti Alejandro Garnaccio dan Marcus Rashford yang menurutnya terlalu banyak buang-buang peluang. Gianluigi Donnarumma catatkan penampilan ke-100 untuk PSG. PSG meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke Nantes pada Sabtu kemarin. Kemenangan tersebut diraih berkat gol dari Lucas Hernandez dan Gilian Mbappi di Bapak Kedua. Kemenangan ini juga tak lepas dari penampilan gemilang Donnarumma. Sangkiper melakukan 6 kali penyelamatan dan mencatatkan clean seat ke-36. Sejak perikapun dengan PSG, pertandingan ini pun menjadi laga yang spesial bagi Donnarumma yang mencatatkan penampilan ke-100 untuk klop di semua kompetisi. Sintayong masih bermimpi latihan ke Timnas Korea Selatan. Foderasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA baru saja memecat setiap latihan jargon glinspan. Pria asal Jerman itu dianggap gagal mengangkat prestasi Thai Group Warriors setelah mereka kandas di babak semifinal Piala Asia 2023. Lawangnya kursi pelatih di Timnas Korea Selatan membuat KFA harus mencari pengganti. Di tengah situasi itu, Sintayong mengaku masih bermimpi melatih Timnas Korea Selatan. Hal ini tentu saja membuat penggemar sepak bola Indonesia cemas. Terima kasih telah menonton!